Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Edi Jamba Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara, gimana caranya kita merekam gitar Menggunakan gitar akustik Seperti ini Disini saya menggunakan Tipe gitar merek Yamaha F310 Seperti ini Nah, sebenarnya gitar ini Tidak ada pre-amp Saya pasang sendiri Pakai pre-amp yang murah Harga cuma sekitar Rp 80.000 Ya, ini saya pasang sendiri Gimana kelanjutannya Kita lanjut ke tutorialnya Untuk langkah pertama Kita Nyalain dulu Komputernya Disini Oke Kita nyalain dulu Oke, sambil menunggu Kita disini merekam Merekam gitar Menggunakan aplikasi Cubase 5 Seperti apa tampilannya Kita lihat Disini Kita lihat disini Seperti ini Seperti ini Nah Ini tampilan dari Cubase 5 Untuk alat perekamnya Sendiri Disini Saya menggunakan Audio interface Atau soundcard Dari M-Audio Disini saya menggunakan Yang tipe M-Track Solo Seperti ini Penampakannya Disini ada Dua channel Bisa buat Gitar Dan vokal Langsung Bersamaan Atau Sendiri Sendiri Tapi kita Kali ini Akan mencoba Rekod Gitar Untuk selanjutnya Kita pakai Video yang selanjutnya Oke Seperti ini Penampakannya Kita skip Sekarang kita Masuk di tampilan Awal dari Cubase 5 Langkah pertama Sebelumnya Seperti video yang Sebelum-sebelumnya Kita tekan Disini Ada Tulisan New Project Kita klik OK Kemudian Kita lokasi Kita cari Lokasi Untuk penyimpanan Project yang Mau kita Rekam Misalnya Disini Saya Taruh Di Folder baru Aja Kita tulis Record Cord Heater Agustik Oke Enter Nah Di tampilan Awal Project Di Cubase 5 Ini Seperti ini Seperti biasanya Kita setting dulu Disini Di device Kemudian Di bawah Sendiri Ada Device Setup Nah Disini Belakangan Disini Ada ACU Driver Kita pilih Dari Soundcard Soundcard Kita Atau Audio interface Kita pilih Yang M-Track Solo Karena Saya menggunakan M-Track Solo Kemudian Switch Lalu OK Nah Untuk langkah berikutnya Kita Bikin Audio track Disini Ada Lokasi Kosong Kita klik Kanan Kita pilih Atas sendiri Add audio track Karena Karena kita Merekam gitar Setara Individu Atau mono Jadi Pengaturan ini Pilih yang Mono Jangan yang Stereo Mono Oke Nah Sini Sudah Ada track Baru Kita Kasih Nama Klik Dua Kali Audio Kita Tulis Gitar Satu Nah Setelah itu Kita Siapkan Peralatan Buat Merekam Apa Peralatannya Oke Untuk Peralatan Apa Saja Yang Digunakan Untuk Merekam Gitar Tentunya Kita Harus Punya Gitar Dulu Berhubung Disini Saya Sudah Menggunakan Pre-amp Jadi Saya Langsung Pakai Line-in Pakai Kabel Jack Kalau Tanpa Pre-amp Kita Bisa Todong Menggunakan Mic Condenser Seperti ini Mic Condenser Ini Cari Yang Murah-murah Aja BM 800 Juga Sudah Bisa Yang Penting Kita Mixing Oke Oke Selanjutnya Kita Pasang Kabelnya Kabelnya Pasang Kabelnya Disini Kemudian Kabel yang Ini Masuk Ke Audio Interface Audio Audio Interface Boleh Boleh Ke Line 1 Atau Line 2 Disini Saya Menggunakan Line 1 Biar Lebih Mudah Untuk Settingannya Disini Settingannya Langsung Ke Arah Jam 12 Lengkas Ya Karena Apa Karena Biar Tidak Terlalu Kecil Juga Input Ya Oke Kita Langsung Ke DAW Ubis 5 Ya Oke Untuk Langkah Selanjutnya Langsung Aja Kita Rekam Ya Kita Tinggal Tombol Rekam Lalu Kita Rekam Tapi Sebelum Itu Kita Setting Dulu Untuk Preamp Disini Kalau Bisa Kita Flat Ke Bawah Semua Atau Kita Taruh Di Tengah Semua Seperti Ini Nah Seperti Ini Kalau Bisa Di Tengah Semua Tengah Masalah Ya Oke Kita Cek Dulu Indikatornya Nah Ini sudah Masuk Ya Sekarang Langkah Berikutnya Kita Tentukan Mikronom Atau Temponya Ya Sini 120 Normalnya Saya Pakai 100 Coba Ya Kurang 110 Oke Kita Rekam Di Tempo 110 Ya Ini sebagai Zundo Kita Rekam Masuknya Sekarang kita Cek dulu Seperti Apa Hasil Dari Rekording Gitar Ini Nah Ini adalah Tampilan Rekord Gitar Barusan Ya Nah Tracking Seperti Ini Kita Cek Dulu Audionya Seperti Apa Oke Seperti Itu ya Hasilnya Ternyata Gembret Ternyata Ternyata Gitarnya Yang Agak Rewel Di posisi Jack Nya Jack Female Nya Sekarang Kita Ganti Gitar Aja Kita Ganti Gitar Ini Kita Hapus Aja Klik Delete Kita Hapus Ya Kita Rekam Pakai Gitar Yang Satunya Biar Audionya Lebih Enak Sebentar Kita Pakai Gitar Gitar Merk Gitar Merknya Ya Nah Tuh Sekarang Kita Ganti Gitar Yang Custom Seperti Ini Ya Tidak Masalah Yang penting Hasilnya Oke Oke Kita Langsung Cus Rekod Ya Untuk Pengaturan Equalizer Atau Pre-Amp Tetap Sama Seperti Yang Yang Kita Flat Misalnya Di Angka 12 Di 12 Semua Oke Kita Cek 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 Nah Oke Sekarang Kita Coba Rekam Ya Seperti Ini Metronom Nah Oke seperti itu kita cek dulu audionya seperti apa nah seperti itu ya enak sekali itu kan masih mentahan untuk hasil yang lebih sempurna atau lebih bagus kita kasih efek apa saja disini efeknya buat gitar akustik pertama disini kita masuk insert ya disini ada insert kemudian disini kita kasih efek bawaan dari kubis ya yang pertama kita kasih kompresor kompresor ini bawaan dari kubis 5 ya nah seperti ini tampilannya kita playback dulu nah di kompresor ini gunanya untuk apa untuk mengkompres audio yang berlebihan nah seperti itu masih gak kerasa ya biasa aja ya sekarang kita sambil jalan sambil kita mainkan ini tersolp nya dan make up game tersolp ya yang penting ini sudah nyala indikator berarti kompresor ini sudah aktif semisal kurang keras atau dirasa volumenya kurang kita make up game nya ini kita naikkan ya nah ini kan masih 0 misalnya kita kurang greget kurang naik kita tinggal kulir ke kanan aja ke atas ya maksudnya nah oke setelah kompresor ada apa lagi setelah kompresor biasanya saya kasih equalizer ya equalizer equalizer nya juga kita pakai yang bawaan dari kubis 5 kubis 5 kubis 5 oh iya disini kubis 5 iya ini nah disini ada bagian bass tengah ini biasanya area middle terus yang sebelah kanan ini biasanya treble ya oke sekarang kita cek audianya frekuensi audio supaya apa supaya enak di telinga ya nah sepertinya ini kurang bass audionya ya kita tambahin bass area sebelah kiri sambil kita playback media area middle kita pangkas sedikit biar lebih crunch area triple kita tambah nah udah lebih meningan ya kemudian setelah equalizer biasanya saya kasih efek reverb ya atau suara ruangan biar kedengeran lebih enak dan gak garing gak garing ya kita disini pakai reverb bawaan dari kubis 5 juga disini saya menggunakan roomwalk ya saya suka sekali sama rumpok ini karena lebih simple penggunanya juga lebih gampang oke disini tampilannya reverb dari roomwalk ya di area sini kita pilih bisa macam-macam ya bisa room bisa hall atau delay echo dan lain-lain tapi disini saya lebih suka menggunakan yang hall arena ya oke saya pilih hall arena nah ini sudah kelihatan presetnya dari hall arena ya coba kita playback seperti apa terlalu berlebihan ya terlalu hampir berbahas ini untuk pengaturnya disini ada mix tulisan mix disini disini otomatis 27 kita kurangi dulu ya kita bikin ke kisaran 8 8 atau 10 ya kita play back yuk nah disini sudah mendingan ya revamp nya gak terlalu meluber dimana mana tapi untuk efek revamp tergantung sama sound main kesukaannya gimana kalau kalau ada yang suka terlalu meluber atau berlebihan kita tinggal naikkan mix nya ya tapi kalau pengen yang lebih garing kita kurangi disini ya mix nya ya oke oke setelah 3 plug ini masuk jangan lupa untuk kita save dulu ya project nya ya atau disini ya tab file save atau ctrl s ya pada di keyboard ya ctrl s lalu kita kasih nama project gitar record oke ah oke sekian dulu tutorial merekam gitar dari saya kita lanjut ke video berikutnya oke jangan lupa klik like subscribe and comment ya oke terima kasih see you bye